Intro Aturan Kebinatangan Dalam Berdemokrasi Faisal Asgaf Saya dan mungkin mereka yang masih waras di Republik ini sangat memahami bahwa kehadiran dan kejujuran menjadi rujukan mutrak dalam bernegara. Kedua prinsip itu menjadi landasan untuk memastikan segala praktek penyelenggara negara tidak semena-mena kepada hak kehidupan manusia. Tapi faktanya terlalu banyak kebohongan demi kebohongan dipamerkan oleh kekuasaan yang manipulatif, koruptif, dan hipokrit. Pintu masuk praktek kekuasaan yang menyimpang tersebut akibat sistem pemilu yang didesain secara curang dan tidak berkeadilan, di mana sistem seleksi calon presiden, wakil presiden, dan para kepala daerah dibatasi oleh kesepakatan ambang batas oleh undang-undang secara culas. Dengan cara itu, partai politik dan rakyat dijebak dengan berbagai modus politik transaksional dan intervensi kekuasaan. Sebut saja soal presidensial trishud 20% sebagai syarat capres dan cawapres adalah aturan kebinatangan dalam berdemokrasi. Aturan ambang batas 20% tersebut sangat jelas adalah pemufakatan jahat untuk memberangus hak kedaulatan politik rakyat melalui pilpres. Bukan hanya rakyat, tapi sebagian besar partai politik kehilangan hak berdemokrasi secara adil untuk mengusung putra-putri terbaik bangsa sebagai calon pemimpin nasional. Presidensial trishud 20% capres jawab pres yang sangat tidak adil itu telah berkali-kali digugat oleh elemen rakyat, tapi oleh MK dipertahankan. Tentu sangat menyakitkan. Mahkamah konstitusi yang mestinya bersikap adil justru berperan sebagai penjaga kepentingan oligarki dan kekuasaan yang rakus dan buas. Harus ada keberanian menggalang solidaritas seluruh elemen rakyat melakukan perlawanan, menghentikan aturan yang sangat berwatak kebinatangan, sebab presidensial trishud 20% sangat jelas dan terang telah dibuat dan dipertahankan oleh mereka yang tidak jujur dan adil dalam bernegara. Itu adalah praktek nyata politik kebinatangan dalam berdemokrasi, di mana semakin kuat aturan itu dipertahankan, maka tidak akan ada perubahan. Rakyat harus dipanggitkan untuk menghentikan aturan kebinatangan itu, agar demokrasi melalui pilpres tidak dibacak secara semena-mena oleh penguasa dan komplotan oligarki. Jika tidak ada tindakan tegas dari rakyat, maka kita telah membiarkan republik ini dikelola secara tidak jujur dan tidak beradab, di mana demokrasi hanyalah kamuflase untuk menipu dan menindas hidup rakyat. Hapus aturan kebinatangan presidensial trishud 20%, bersatulah seluruh rakyat yang masih punya sikap kemanusiaan dan kejujuran. Turun ke jalan, lakukan perlawanan pada MK. Terima kasih telah menonton!